Sastra Susastra kawan Paimo Kawan-kawan yang terkenal Setiap kali berbincang tentang sastra Selalu saja terdengar pertanyaan Yang seperti tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman Bagaimanakah kiranya sastra bisa disebut sastra? Barangkali ini memang terdengar seperti obseksi Para penulis ingin menulis sastra yang benar-benar sastra Sementara para pembaca juga ingin membaca sastra yang benar-benar sastra Hidup barangkali memang dianggap terlalu singkat Jika dihabiskan hanya untuk mencari jawab dari pertanyaan itu Bahkan tidak usah selalu hidup Cukup 7-8 semester saja Juga terlalu lama Dalam obsesinya Mereka yang datang ke kuil-kuil sastra Mengendaki jawabannya Cestong Seperti pil Sekali telat Kepusingan sastra Langsung hilang Seolah-olah seperti obseksi Tetapi tidak diiringi konsekuensi perjuangan untuk mengerti Sampai mati Tentu Karena memang tidak perlu Kawan-kawan yang serba arif Serta serba budiman Jika pertanyaan semacam itu Diajukan kepada saya Biasanya yang berjatatannya kemungkinan besar kecew Karena tidak mendapat jawaban apa-apa Saya tidak jarang juga menjawab Bahwa sastra itu sebetulnya tidak ada Loh kok bisa Begitu biasanya reaksi Ya bisa saja Terlalu saya Lah itu Yang selama ini disebut sastra itu Apa dong Loh Kalau sudah disebut sastra Apakah itu berarti memang sastra Begitu sastra Dan tidak ada lain selain sastra Dan bukannya Kibul doang Gantian saya yang pertama Sampai disana Disini Biasanya muncul kembali pertanyaan semula Dengan ada yang lebih putus asa Jadi sastra itu sebetulnya apa dong Jawaban saya sebetulnya masih sama Tetapi sekarang agak lebih panjang Ibu lho Dari tadi juga sudah berbilang Sastra itu sebetulnya tidak ada Tetapi diada-adakan Demi kepentingan Kelompok-kelompok tertentu Loh kok seperti politik Memang seperti politik Tetapi lebih tepat lagi Seperti kebudayaan Aduh pusing deh kepala gue Kenapa pasti pusing Tapi kalau memang pusing Itu pasti gara-gara penamaan sastra Yang tidak cukup satu kata Melayangkan sastra dalam bangunan pengertian tertentu Yang merupakan bentuk penghadiran pembali politik identitas Kelompok tertentu Sebagai mana layaknya yang disebut kebudayaan Artinya sastra itu hanya seperti sebuah nama Yes, hewes-hewes Tetapi namanya tidak hanya satu Melainkan tergantung dari kepentingan Sang pemberi nama itu Kaum priayi menambahkan sastraannya Ya kasus sastraan priayi Dengan bangunan pengertian yang serba Sesuai belakang Dengan politik identitas kaum priayi Kaum batur Menambahkan sastraannya Ya kasus sastraan batur Dengan bangunan pengertian yang serba Sesuai belakang Dengan politik identitas kaum batur Nah Bangunan pengertian-pengertian ini Kadang-kadang kibulnya begitu Meyakinkan Sehingga ketika dikumpul-kumpulkan Dan di ecerkan kembali Oleh mereka yang dipercaya Ada yang percaya Menguasai kibul-kibul itu Dengan nama ilmu-ilmu pengetahuan sastra Bahkan direstui pemerintah Untuk mendirikan pangkut tas Menurut pendaftaran Pendaftaran yang pakai bayaran Mengajari orang Memberi ujian Lantas yang lulus Diberi gelar Sarjono Sarjono? Iya Sarjono Bukan Pak Imo? Bukan Kawan-kawan yang semoga saja Tidak sedang menderita Begitulah kira-kira serba-serbinya Sehingga bukan saja terdapat Sastra piyai Dan sastra batu Tetapi juga sastra sok awin Dan sastra mehong Eh pertanyaan seserbis Lagi-lagi kembali Jadi sastra yang benar-benar Sastra itu nyantok di mana? Ya semuanya itu Sastra lah ya Semuanya Semuanya atau tidak Ada sama sekali Tanpa berban makna sastra Semua hanyalah teks Jadi ada dong sastra itu Mau ada atau tidak Ya suka-suka aja Tetapi jelas Perebutan atas Legitimasi sastra Itulah Yakni kuasa Atas penamaan sastra Dengan segala penjelasan Dalam semangat Mencanggihkannya Telah menambah keruatannya Yang masih bisa diperlibatkan Perlu dan tidaknya Kawan-kawan yang saya cintai Sejarah wacana sastra Sampai hari ini Ternyata adalah Salah cetak kebudayaan Yang meskipun Terus-menerus dikoreksi Tak mungkin lagi diganti Maupun ditarik kembali Sama dan sebangun Dengan keterlanjuran Dunia ini Nama Istilah Atau Sebutan Sastra Dengan segala perangkat Ideologis yang mengupukkannya Telah menyumbang Kepusingan Manusia yang tidak berdosa Sayang sekali Namasku sastra Demikian Konon istilah yang betul Tampaknya sudah tidak mungkin diganti Sebab kalau bisa Saya usul Namanya diganti Paimo saja Vang vet Si Saang 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 Hai Baik 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 Terima kasih.